Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Miko Service 18.02 Channel berbagi ilmu Berbagi cara memperbaiki Barang-barang elektronik Yang rusak yang ada di sekitarnya Sehat-sehat semuanya Gimana kabarnya mudah-mudahan selalu sehat Selalu jalan jalan tersekinya oleh Allah SWT Pada kesempatan yang baik ini Kali ini Miko Service akan berbagi ilmu Berbagi cara Berbagi trik Memperbaiki Medico Miyako Ini Medico Miyako Kata yang punya nasinya basi Padahal Suhunya udah 67 derajat celcius Ini Kali ini Miko Service akan mencoba Menaikan Suhu Medico Miyako ini Tanpa mengganti Sperpat Tanpa mengganti Sperpat Tanpa mengganti Otomatis Suhunya Atau Thermofuse Atau Thermodish Suhunya Suhunya Padahal udah mencapai 67 derajat celcius Tapi kata yang punya Nasinya basi Dan basi Dan basi Itu jemek Jemek Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya sahabat Cuma perlu menyiapkan Satu lembar Gardus Kayak gini Ini juga terlalu besar Kita Ketong dulu Gardus Segini aja Cukup Kita Slitkan Di Otomatis Kayak gini Nah Cukup kayak gini aja Nanti Pasti Dijamin Suhunya Akan naik lagi Dan Insya Allah Nasi Yang jemek itu Udah Nggak jemek lagi Dan nggak bau lagi Kita Tutup lagi Magic combnya Terus Nanti kita juga Ukur lagi Pake Thermometer digital Kita tutup lagi Magic combnya Setelah Setelah tadi Udah kita Kasih Gardus Di Termofis Atau Termofis Nya Setelah Kita Sudah Pasang Lagi Masuk aja Kita colokkan Dan kita Pasang Termometer Digital Sambil menunggu Termometer Sambil menunggu Termometer Digital Menunjukkan Angka 70 Derajat Celcius Lebih Microservice Akan Memberikan Sedikit Penjelasan Mengapa Tadi Itu Dikasih Gardus Sobekan Gardus Sobekan Sobekan G Ini Ini Itu Difungsikan Untuk Menahan Menahan Suhu Menahan Panas Dari Heater Atau Dari Elemen Samping Magic combnya Koi ini Supaya Tidak Langsung Merambat Supaya Tidak Langsung Merambat Menuju Termofis Atau Termodis Atau Termodis Dan juga Supaya Termodis Atau Termofis Tidak Langsung Bekerja Karena Terhambat Atau Terhalang Oleh Sobekan Gardus Ini Mungkin Itu Saja Ilmu Ilmu Atau Trik Atau Cara Untuk Meningkatkan Suhu Pada Magic comb Yangkok Dan ini Juga Berlaku Untuk Semua Merk Magic comb Terima Kasih Kepada Sahabat Mikroservis Yang Sudah Berkenan Belajar Bersama Yang Kali Ini Belajar Menambah Suhu Pada Magic comb Miyako Supaya Suhunya Itu Naik Karena Tadi Itu Suhunya Itu Kurang Dari Normalnya Kurang Dari Skandarnya Apabila Video Belajar Kali Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Semuanya Mikroservis Mohon Bantuannya Dengan Tekan Like Subscribe Dan Share Ke Sahabat Sahabat Lainnya Supaya Ilmu Yang Sedikit Dan Yang Sederna Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Sahabat Lainnya Apabila Dalam Penjelasan Di Video Belajar Kali Ini Mikroservis Ada Kata Kata Yang Kurang Jelas Kata Kata Yang Meninggung Perasaan Sahabat Semuanya Mikroservis Mohon Maaf Seterusnya Sekian Video Belajar Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Belajar Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Alhamdulillah Akhirnya Suhunya Meningkat Juga Yaitu Ke Angka 71 Derajat Celcius Ini Tandanya Kita Berhasil Menambahkan Suhu Pada Meciko Miyako Ini Alhamdulillah